Siang Yang, Qin Qianlong dan yang lainnya tidak lambat. Faktanya, ketika Suyun mengumpulkan mereka, dia sudah memberitahu mereka untuk mengumpulkan kekuatan mereka sendiri. Sekarang dia telah meminta mereka untuk mengumpulkan semua murid mereka, tentu saja itu sangat cepat. Para murid dari Charefree Hall dan Hidden Dragon Hall sudah mengetahui bahwa tiga sekte besar telah membentuk aliansi. Sekarang setelah mereka berkumpul, mereka tidak merasa itu aneh. Mereka hanya berpikir bahwa kepala sekte mereka memiliki beberapa tindakan penting yang harus dilakukan. Adapun para murid istana Dali, mereka tidak merasa ada yang aneh dengan hal itu. Bagaimanapun, sebagai sekte yang kalah, mereka mengikuti jejak Qin Qianlong. Suyun juga memberitahu Chigou tentang operasi ini. Mengenai masalah ini, Chigou tetap tidak menghalanginya sama sekali. Dia selalu percaya pada Suyun, jadi apapun keputusan yang diambil Suyun, dia akan memberinya lebih banyak dukungan. Ketika Suyun memimpin Iblis Bundar dan sisanya ke dataran awan ilusi, tempat itu sudah penuh sesak dengan murid sekte. Sekilas, dipenuhi kepala manusia, dan dataran awan putih bersih dipenuhi masa hitam pekat. Itu adalah pemandangan yang sangat spektakuler. Kali ini, sekte abadi mungkin telah memobilisasi total lebih dari satu juta makhluk abadi. Dengan banyaknya makhluk abadi, jika mereka bergerak bersama, mereka pasti akan menarik banyak perhatian. Setelah operasi ini, saya khawatir kita akan mendapat banyak masalah. Setan bundar itu mengamati orang-orang di dataran awan ilusi dan berkata dengan suara rendah. Sekte Peerless telah diserang, dan sudah dalam bahaya. Situasinya terlalu mendadak, saya tidak punya pilihan selain melakukan ini. Kata Suyun. Aku tidak akan menghalangi apapun yang telah dilakukan Raja Iblis. Jika apa yang dilakukan Raja Iblis salah, maka yang harus aku lakukan adalah memperbaiki kesalahanmu. Namun, yang dikhawatirkan oleh Iblis Bulat adalah situasi saat ini. Jangan menurutmu itu sedikit aneh. Pada saat ini, Iblis Bundar itu tiba-tiba berbalik, menangkupkan tinjunya dan berkata dengan serius. Situasi, Suyun mengerutkan kening, dan menoleh ke arahnya, menurutmu apa yang aneh? Sekte Peerless dianggap sebagai sekte abadi yang terkenal di dunia abadi. Kekuatannya begitu kuat sehingga bahkan Istana Dali Linglong tidak dapat dibandingkan dengannya. Namun, sekte seperti itu tiba-tiba diserang oleh orang lain. Bukankah begitu? Menurutmu itu aneh? Kata Iblis Bulat itu. Karena pihak lain memilih untuk merebut tubuh Dewa, bagaimana mungkin dia tidak bersiap? Sekte Peerless mungkin lengah. Kata Suyun. Tetapi belum lama ini, Iblis Bundar bertanya kepada para murid yang menjaga sekte Peerless dan mengawasi sekte Peerless. Mereka mengklaim bahwa mereka tidak melihat sekte Peerless mengirim murid ke sekte lain untuk meminta bantuan. Bahkan ketika sekte itu dilanggar, mereka tidak meminta bantuan. Bukankah ini cukup untuk menjelaskan sesuatu? Mendengar itu, Suyun mulai berpikir, setelah beberapa saat, suaranya menjadi suram, Penatua Yuan Mo berarti sekte Peerless benar-benar mengambil inisiatif untuk membiarkan mereka masuk. Itu mungkin. Iblis Bundar berkata dengan suara rendah, Bagaimanapun, itu adalah perkemahan dari sekte Peerless, bagaimana itu bisa ditembus dengan begitu mudah? Saya pikir selain pengadilan abadi, tidak peduli siapa yang menyerang sekte Peerless. Peerless sekte akan lebih atau kurang dapat bertahan untuk jangkau waktu tertentu, namun, dari saat pihak lain menyerang hingga mereka menyerang sekte tersebut, itu hanya sehari. Bukankah itu terlalu cepat? Kecuali jika pihak lain melancarkan serangan mendadak seperti yang kami lakukan pada Istana Linglong Agung, dan memanfaatkan semua faktor yang menguntungkan saat mereka tidak siap. Namun, tidak mungkin bagi sekte Peerless saat ini untuk tidak waspada, jika sistem kewaspadaan Istana Linglong Agung adalah nol, maka sistem kewaspadaan sekte Peerless saat ini seharusnya mencapai 100, jadi hipotesis ini tidak valid, dan hanya bisa menjadi ditetapkan jika mereka membiarkan pihak lain masuk. Mendengarkan kata-kata Penatua Yuan Mo, mungkin saja sekte Peerless membiarkan pihak lain masuk sendiri. Karena itu masalahnya, lalu apa yang akan dilakukan oleh sekte Peerless? Hancurkan pihak lain dalam satu gerakan. Su Yun bertanya. Saya tidak tahu tentang ini. Setan bundar itu menggelengkan kepalanya, dimungkinkan juga untuk melenyapkan mereka. Mungkin juga mungkin untuk menyelidiki dalang di balik ini. Kalau begitu, apakah Penatua Yuan Mo berpikir kita harus melakukan perjalanan ini? Kita bisa menunggu dan melihat. Pertama-tama kita akan menuju ke sekte Peerless, tapi kita tidak bisa campur tangan secara langsung. Saat ini, Nona Kinger masih baik-baik saja, jadi kita tidak boleh bertindak gegabuh. Kalau tidak, jika sekte Peerless benar-benar punya rencana, akan sangat buruk jika kita mengganggunya. Baiklah. Su Yun mengangguk, kalau begitu, mari kita lakukan apa yang dikatakan Penatua Yuan Mo. Aku hanya mengatakan itu. Jika Raja Iblis punya ide yang lebih baik, tolong abaikan kata-kataku. Setan bundar itu buru-buru berkata. Tidak perlu, kata-kata Tuan Yuan Mo masuk akal. Kata Su Yun, angin puyuh melaju kencang dan menuju ke dataran awan ilusi. Cahaya pelangi yang panjang melintas di atas dataran awan ilusi, dan semua murid di bawah mengangkat kepala untuk melihat ke atas. Ketika cahaya pelangi berada tepat di depan para murid, cahaya itu berhenti. Qin Qianlon, Xing Bai, Wei Ming dan Xiang yang semuanya terbang dan menyapa Su Yun. Tuan, semuanya sudah disiapkan. Kita bisa berangkat kapan saja. Tempat ini diselimuti awan dan kabut. Mudah bagi orang-orang kita untuk tidak ditemukan oleh makhluk abadi lainnya. Sekte Peerless saat ini sedang sibuk dengan urusan mereka sendiri dan tidak akan dapat menemukan keberadaan kita. Xiang Yang dan Xing Bai berjalan mendekat dan berkata dengan hormat. Apakah kamu sudah mengirim mata-mata ke Sekte Peerless? Kami telah mengirimkan 10 gelombang mata-mata, dan 6 telah kembali. Pertempuran di Sekte Peerless sudah sangat intens, pihak lain telah mengirimkan ahli Dewa Roh tahap pertama untuk campur tangan dalam pertempuran, semua ahli dari Sekte Peerless berpartisipasi dalam pertempuran, tetapi Sekte Peerless masih tidak dapat bertahan, Ao Hushuang sudah terluka, dan terpaksa mundur untuk memulihkan diri. Kata Qin Qianlon. Apa, Ao Hushuang terluka? Su Yun terkejut. Bagaimana ini mungkin? Kekuatan Ao Hushuang terlihat jelas bagi semua orang. Untuk dapat melukainya dengan mudah, dia harus menjadi penguasa Sekte Abadi yang hebat. Yuan Mo berkata dengan suara rendah, suaranya dipenuhi keraguan. Ketika kami pertama kali mendengar beritanya, kami juga terkejut. Namun, kenyataannya memang demikian. Ao Hushuang langsung dipukuli oleh pihak lain dan terlihat sangat menyedihkan. Jika bukan karena beberapa tetua dari Sekte Peerless yang mempertaruhkan nyawa mereka. Untuk melindunginya, dia kemungkinan besar akan mati. Sekarang, sekelompok orang dari Sekte Peerless bersembunyi di tanah terlarang, mengandalkan formasi susunan dari Sekte Peerless untuk nyaris tidak melawan. Kata Qin Qianlon. Mendengar itu, wajah Su Yun menjadi sangat jelek. Namun, setelah beberapa saat, dia sepertinya memikirkan sesuatu dan bertanya lagi, lalu, apakah Sekte Peerless mengirim orang ke Sekte lain untuk mendukungnya? Ini, Qin Qianlon berpikir sejenak dan mengerutkan kening, saya tidak melihatnya. Kamu tidak melihatnya. Terakhir kali Sekte Abadi besar mencoba memaksa Sekte tak tertandingi untuk turun tahta, Sekte tak tertandingi meminta bantuan dari beberapa Sekte berpengaruh di alam abadi. Kali ini, bahayanya jauh lebih besar daripada yang terakhir kali. Bagaimana mungkin mereka tidak mengirim orang untuk meminta bantuan? Su Yun menarik nafas dalam-dalam, menoleh ke arah Yuan Mo dan mengangguk, lalu berkata, mungkin seperti yang dikatakan Penatua Yuan Mo, Sekte Peerless hanya melakukan tindakan, mereka seharusnya punya rencana untuk melakukan ini. Itu sangat mungkin. Yuan Mo mengangguk. Kalau begitu Tuan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Siang yang bertanya. Su Yun berpikir sejenak, lalu melambaikan tangannya dan berteriak, jangan pedulikan hal lain. Semuanya hanya dugaan kita. Kita tidak tahu situasi sebenarnya. Mari kita lebih dekat ke Sekte Peerless dulu dan lihat apa yang terjadi. Jika situasinya tidak seperti yang kami pikirkan, kami akan segera mengambil tindakan dan membantu Sekte Peerless. Iya. Siang yang dan yang lainnya menerima pesanan dan segera mengirimkan pesan. Tentara segera bergerak. Semua makhluk abadi di ilusori cloud lines mulai mengalir seperti arus deras, langsung terbang menuju Sekte Peerless. Pemandangan yang begitu megah, mungkin tidak ada seorang pun di seluruh alam abadi yang bisa melakukannya. Su Yun sedikit khawatir. Sebenarnya tebakan Yuan Mo sangat mungkin. Sekte Peerless dilanggar terlalu tiba-tiba, dan Aohu Shuang juga terluka terlalu tiba-tiba. Segalanya tampak sedikit tidak normal. Tapi, jika semua ini tidak disengaja oleh Sekte Peerless, maka, lalu, situasi King R sangat berbahaya. Dengan keadaan pikiran yang memprihatinkan ini, dia tampak sedikit cemas saat dia dengan cepat memimpin pasukan besar menuju Sekte Peerless. Namun, sebelum tentara dapat mencapai Sekte Peerless, sekelompok murid dari Aola Naga tersembunyi terbang dari arah Sekte Peerless, dan langsung terbang. Melihat itu, Qin Qianlon berteriak, Tuan, ini adalah pengintai gelombang ketujuh yang saya kirimkan. Cepat tanyakan. Su Yun berteriak. Qin Qianlon menganggup dan mengirim pesan. Para pengintai segera bergegas mendekat. Tuan balai. Semua orang berteriak. Bagaimana situasi di Sekte Peerless? Qin Qianlon bertanya dengan cemas. Melapor ke Hallmaster, setengah dari Sekte Peerless Sekte telah dilanggar. Kali ini, ada banyak orang yang menyerang Sekte Peerless, kira-kira sekitar 300 ribu, dan lebih dari 10 Sekte berpartisipasi. Namun menurut penyelidikan saya, musuh tampaknya sudah mulai mundur, dan tidak punya niat untuk terus menyerang. Mundur. Qin Qianlon tercengang. Su Yun juga tercengang. Matanya berkedip, dan wajahnya sedikit jelek. Dia dengan cemas bertanya kepada orang itu, apakah Sekte Peerless berhasil mengusir mereka. Tidak terlalu. Pengintai itu menggelengkan kepalanya, Sekte Peerless selalu berada dalam posisi yang dirugikan, dan tidak mampu melawan sama sekali. Mereka mundur sendiri. Mundur sendiri, jantung Su Yun berdebar kencang, dan pikiran buruk melayang di benaknya. Laporan. Saat itu, suara yang sangat keras terdengar dari jauh. Qin Qianlon menoleh, dan menyadari bahwa itu adalah sekelompok pengintai lain yang bergegas mendekat. Itu kelompok kedelapan. Qin Qianlon berteriak. Su Yun menoleh dengan tatapan membara. Namun, sekelompok orang ini bergegas mendekat, dan tanpa menunggu ada yang bertanya, mereka langsung berteriak. Melapor ke Hallmaster, bawahan ini telah mengetahui bahwa pihak lain telah menangkap pemilik tubuh roh ilahi, dan saat ini sedang mundur dengan kecepatan penuh. Suaranya nyaring dan jelas, dan keluar. Tapi setelah mengatakan itu, seluruh tubuh Su Yun membeku. Siang Yang, Qin Qianlon, Sing Bai, dan Wei Ming semua memandang Su Yun, hanya untuk melihat bahwa wajah Su Yun sama jeleknya dengan selembar kertas, bibirnya bergetar sejenak, lalu dia bergumam kepada pramuka, apa yang dilakukannya. Kamu hanya bilang. Melapor kepada guru, bawahan ini telah mengetahui bahwa pihak lain telah menangkap pemilik tubuh roh ilahi, dan saat ini sedang mundur dengan kecepatan penuh. Pramuka itu menjawab dengan keras lagi. Tapi kali ini, seperti palu godam, pukulan itu menghantam dada Su Yun dengan keras. Mundur dengan kecepatan penuh, mereka telah menangkap pemilik tubuh roh ilahi. Itu berarti King R sudah ditangkap. Sekte Peerless tidak bisa melindungi King R. Seluruh tubuhnya gemetar, dan dia sadar. Wajahnya tiba-tiba berubah seram, dan dia meraung keras. Berikan perintahnya. Maju dengan kecepatan penuh. Saya tidak peduli metode apa yang Anda gunakan, kali ini. Saya ingin semua orang yang mengintip tubuh roh ilahi mati. Kalian semua, serang, mengenakan biaya. Qin Qianlon dan yang lainnya terkejut, tapi melihat mata Su Yun yang berangsur-angsur memerah dan gila, mereka mengerti bahwa Su Yun tidak bercanda. Semuanya, maju dengan kecepatan penuh. Gunakan harta ajaib untuk bergegas. Targetkan sekte tak tertandingi. Lebih cepat, maju lebih cepat. Jika ada yang lambat, mereka akan dieksekusi. Kalian semua, cepatlah, besiaplah untuk bertarung kapan saja. Siang Yang, Wei Ming, Xing Bai dan Qin Qianlon segera bereaksi, dan meraung keras. Mengenakan biaya. Teriakan meletus dari jutaan orang. 1037 Jika dikatakan bahwa Su Yun hanya khawatir sebelumnya, maka kali ini, dia benar-benar cemas. Tubuh roh ilahi pastilah King Er, tidak salah lagi. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa Aohu Shuang pada akhirnya tidak akan mampu melindungi King Er. Tentara maju dengan kecepatan penuh. Karena ada banyak makhluk abadi, kecepatan setiap orang berbeda. Alhasil, seluruh pasukan terseret ke dalam barisan panjang yang membentang di langit. Orang-orang di depan hampir dekat dengan sekte peerless, tetapi orang-orang di belakang baru saja terbang keluar dari ilusori ke laut lain. Tuan, kita harus menunggu orang-orang di belakang kita. Jika tidak, jika garis pertempuran terlalu panjang, apapun yang terjadi, itu akan sangat merugikan kita. Xing Bai melihat formasi pasukan, dan segera bergegas menuju Su Yun, meneriakinya. Namun, saat ini, mata Su Yun sedikit merah, ekspresinya cemas, bagaimana mungkin dia masih ingin mendengarkan kata-katanya. Menguasai. Xing Bai berteriak lagi. Tapi kecepatan Su Yun meningkat sedikit. Melihat itu, iblis bundar itu mengerutkan kening, dia meningkatkan kecepatannya dan mengejar Su Yun dengan susah payah. Tuan Raja Iblis, sebenarnya, jika kamu mengejar mereka seperti ini, kamu mungkin tidak bisa menyelamatkan Nona King Er, dan bahkan mungkin menyakitinya. Ketika kata-kata ini jatuh, itu seperti sinar yang menghalangi jalan Su Yun, menyebabkan seluruh tubuhnya segera melambat. Bagaimana apanya? Su Yun menoleh dan menatap iblis bundar itu dengan serius. Melihat itu, iblis bundar segera menangkupkan tinjunya, dan berkata dengan nada yang sangat serius, Tuan Raja Iblis, garis pertempuran kita sangat panjang, dan barisan depan hanya memiliki kurang dari 20 ribu orang, dan dikatakan ada lebih banyak lagi. Dari 300 ribu orang menyerang Sekte Peerless, bahkan jika kita mengejar, kita pasti tidak akan bisa menyelamatkan Nona Su King Er, mungkin. Pihak lain melihat kita menyerang, dan di saat putus asa, mereka mungkin melakukan sesuatu bagi Nona King Er, yang pasti, metode keabadian disebut selalu berubah, dan terus terang disebut aneh dan tidak dapat diprediksi, jika kita tidak memiliki metode untuk menyelamatkan Nona King Er, lebih baik tidak terburu-buru seperti ini, kalau tidak. Setan bundar itu berbicara dengan sangat tulus. Melihat itu, orang lain yang bertanggung jawab tidak berkata apa-apa dan menatap Su Yun secara bersamaan. Faktanya, mereka juga sedikit gelisah. Begitu seseorang menjadi impulsif, kekurangan yang akan terungkap tidak terhitung banyaknya. Melihat itu, hati Su Yun menegang. Dia terengah-engah dan menundukkan kepalanya sambil berpikir. Meskipun niatnya adalah untuk menghentikannya, Su Yun sendiri mengerti bahwa jika dia terburu-buru pergi, kemungkinan kegagalan akan lebih tinggi. Bahkan jika dia berhasil mengejar orang-orang itu, dia mungkin tidak akan berhasil menghentikan mereka. Lalu, apakah Penatua Yuan mau punya cara untuk menyelamatkan King Er? Su Yun menarik nafas dalam-dalam dan bertanya. Ini. Iblis Bundar itu berpikir sejenak, lalu berkata dengan suara yang dalam, Tuan Raja Iblis, kita harus menentukan arah mundurnya mereka, bergegas ketujuan mereka terlebih dahulu, dan melancarkan serangan diam-diam ke arah mereka. Dengan cara ini, peluang kita memenangkan kembali nona King Er akan lebih tinggi. Tentukan arah mundurnya mereka. Bahkan jika pengintai yang kami kirimkan tahu arah mana yang mereka tuju, mereka pasti akan kehilangan jejak setelah memberi tahu kami. Belum lagi, bagaimana kita bisa mencapai wilayah tengah yang mereka tuju? Bagaimana dia bisa melampaui penyergapan pihak lain? Masalah-masalah ini tidak mudah untuk diselesaikan. Siang Yang yang duduk di sebelahnya mulai mengobrol. Meskipun dia tahu bahwa Iblis Bulat itu memiliki niat baik, hal-hal ini tidak mungkin dilakukan dalam situasi saat ini. Setan bundar itu mengabaikan kata-kata Siang Yang dan bahkan tidak memandangnya. Elder Yuan Mo, apa yang dikatakan Lord Siang Yang juga adalah apa yang ingin saya katakan? Apakah menurut Anda mungkin bagi kita untuk pergi ke depan dan menyiapkan penyergapan untuk mereka? Su Yun bertanya dengan suara rendah. Ini semua tergantung pada masing-masing orang. Iblis bundar berkata dengan suara rendah, tidak ada yang mutlak di dunia ini. Bahkan ahli tertinggi pun tidak benar-benar tak terkalahkan. Saat ini, para pencuri yang menyerang sekte Peerless dan mencuri tubuh roh ilahi telah melarikan diri, tetapi dibandingkan dengan kita, mereka sebenarnya mempunyai kelemahan serupa, tapi mereka tidak seserius kita. Kekurangannya apa? Artinya, ada lebih banyak orang dan lebih cepat. Setan bundar berkata dengan serius, kami memiliki lebih dari satu juta makhluk abadi, dan kami membutuhkan banyak waktu untuk sampai ke sini, tetapi pihak lain memiliki lebih dari 300 ribu, dan meskipun mereka tidak memiliki orang sebanyak kami, jumlah mereka masih cukup banyak, dan jika mereka memiliki lebih banyak orang, mereka pasti akan bergerak lebih lambat, dan 300 ribu makhluk abadi ini pasti bukan dari satu sekte. Sejak Nona Kinger jatuh ke tangan mereka, orang-orang dari berbagai sekte pasti akan mulai berpikir tentang cara merebut Nona Kinger sendirian, mendapatkan tubuh roh ilahi, dan menjadi eksistensi tertinggi. Jadi saya yakin sekali ini orang yang melarikan diri dari Peerless Sek pasti akan terjadi perselisihan, karena Peerless Sek tidak berdaya mengejar mereka, mereka sebenarnya sudah aman, jadi ketika mereka melarikan diri, mereka tidak akan melarikan diri dengan kecepatan penuh, jika kita ingin mengitari mereka dan melakukan penyergapan. Pasti akan mudah. Begitu kata-kata ini keluar, mata semua orang berbinar. Bahkan Suyun menganggupkan kepalanya. Hanya ada satu tubuh roh ilahi, dan pihak lain jelas bukan satu sekte abadi, tetapi sebuah organisasi yang dibentuk dari banyak sekte abadi. Keberadaan seperti ini memiliki konflik internal yang sangat besar, dan begitu meledak, konsekuensinya tidak terbayangkan. Meskipun mereka meninggalkan sekte Peerless dengan tergesa-gesa, perjalanan mereka pasti akan sangat lambat. Karena itu masalahnya, maka bawahan ini akan segera menghubungi pengintai dan meminta mereka melaporkan lokasinya. Qin Qianlon buru-buru berteriak. Tidak perlu, pengintai menggunakan sihir untuk mengirim pesan. Ada perbedaan waktu setengah dupa di tengahnya, jadi tidak perlu bertanya. Suyun berkata dengan acuh tak acuh, dan mengeluarkan harta ajaib dari tasnya. Wen Tian Bao Ling Sambil memegang harta ajaib, dia sedikit mengaktifkan ki abadi, menyebabkan harta ajaib melepaskan lingkaran cahaya putih terang. Suyun menatap lingkaran cahaya itu, dan setelah beberapa saat, dia menyimpannya. Setelah berpikir sejenak, dia mengangkat tangannya dan berteriak, semuanya, ubah arahmu, dan bergegas menuju langit Wu Yue, orang di depan sedikit lebih lambat, orang di belakang sedikit lebih cepat, jarak antara depan dan belakang formasi tidak boleh melebihi 10 ribu meter, semua orang harus berjaga, tidak ada yang boleh membawa apapun, jika ada yang terlambat akan segera dibunuh, tidak ada ampun semuanya, minggir. Cepat. Mendengar itu, semua orang terkejut pada awalnya, tapi kemudian mereka bereaksi. Harta ajaib yang digunakan Suyun barusan sepertinya adalah harta ajaib yang bisa mengunci suatu posisi. Namun yang tidak mereka ketahui adalah bahwa Wen Tian Bao Ling milik Suyun tidak terkunci pada Su King Er, entah mengapa, Su King Er tidak dapat mengunci posisinya, mungkin itu karena pihak lain telah merapal mantra. Sehingga mustahil untuk menentukan posisinya, jadi dia hanya bisa memilih pengintai dari Aula Naga Tersembunyi. Setelah mengetahui perkiraan lokasinya, Suyun mengetahui rute yang pihak lain persiapkan untuk mundur. Meskipun dia sudah lama tidak berada di dunia abadi, karena Su King Er berada di Sekte Peerless, dia mengetahui semua medan di sekitar Sekte Peerless seperti punggung tangannya. Setelah memastikan arahnya, pasukan yang dibentuk oleh empat Sekte Besar Abadi langsung bergegas menuju Uyue di langit. Area luar dari Sekte Peerless sudah dipenuhi dengan aura kehancuran yang bergejolak dan bau darah yang menyengat. Pintu masuk Sekte Peerless yang dulunya megah dan khusyuk kini menjadi reruntuhan. Itu sunyi, dan tanahnya dipenuhi mayat. Sulit untuk mengetahui apakah mereka adalah mayat dari Sekte Peerless atau penyusup. Seluruh area itu diwarnai merah darah. Tanpa sadar, sekelompok orang keluar dari area dalam Sekte Peerless. Mereka semua mengenakan pakaian yang sama, namun banyak di antara mereka yang compang kemping, rambut acak-acakan, dan wajah kotor. Tampaknya mereka berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan, tetapi ekspresi mereka sangat serius. Mereka yang berlumuran darah sepertinya tidak kesakitan, dan itu agak aneh. Jika dilihat lebih dekat, mereka akan dapat melihat bahwa luka di tubuh mereka, yang terlihat sangat serius, sebenarnya tidak terlalu serius. Orang-orang ini semuanya berasal dari Sekte Peerless, dan yang berjalan di depan adalah Zizun dari Sekte Peerless, Aowu Suang. Dia diam-diam melihat ke tanah yang dipenuhi mayat, langkahnya lambat dan berat. Setiap mayat di tanah yang mengenakan pakaian Sekte Peerless, dia akan meliriknya beberapa kali lagi. Berapa banyak orang yang kita korbankan kali ini? Dia menoleh dan bertanya dengan suara agak serak. Zizun, kami telah kehilangan 375 murid. Elder King berjalan ke depan dan menangkupkan tinjunya. Saya mengacu pada jumlah orang setelah eliminasi. Aowu Suang berkata dengan sungguh-sungguh. Zizun, ini adalah jumlah orang setelah eliminasi. Setelah Zizun memutuskan rencana ini, dia dengan sengaja menurunkan ambang perekrutan Sekte tersebut, dan dengan sengaja merekrut mata-mata yang dikirim oleh Sekte lain. Dalam kekacauan ini, orang-orang yang dikirim oleh pemimpin Sekte sebagian besar adalah mata-mata dari Sekte lain, dan jumlah murid Sekte Peerless yang benar-benar bergegas ke garis depan sebenarnya tidak banyak. Meski begitu, kami masih kehilangan lebih dari 300 orang. Suara Elder King terdengar agak tidak berdaya. Lebih dari 300 orang. Hanya karena rencanaku, 300 orang lainnya telah meninggal, suara Aowu Suang terdengar serak. Orang-orang di belakang saling memandang, dan salah satu dari mereka berkata dengan cemas, Zizun, jangan sedih. Kali ini, pihak lain memiliki terlalu banyak orang, tetapi dengan rencanamu, kami membunuh hampir 10 ribu dari mereka. Meskipun kami berpura-pura dipukuli dengan parah di permukaan, dan mundur saat kami bertarung, tetapi karena kami terus mundur, pihak lain dengan gegabu maju, menyebabkan beberapa jebakan yang kami pasang sebelumnya memiliki efek ajaib. Kerugian mereka lebih dari 10 waktu kita. Saat orang itu berbicara, wajahnya dipenuhi kegembiraan. Aowu Suang tidak menjawab. Setelah hening beberapa saat, dia berbalik dan melihat ke beberapa wanita tidak jauh di belakangnya. Orang-orang itu adalah Sangguan King Cheng, Sangguan Mei Yang, dan Su King Er. Kali ini, kami berhasil memikat pihak lain untuk menyerang, dan menciptakan tubuh dewa palsu untuk mereka. Meskipun kami kehilangan beberapa ratus murid elit, dan lebih dari separuh sekte dihancurkan oleh pihak lain, kali ini, kami masih menang. Tetua King, sudahkah kamu mengirimkan mata-matamu? Aowu Suang bertanya. Kami telah berhasil bergaul dengan orang-orang itu. Saya yakin kami akan dapat menyelidiki semua informasi tentang pihak lain segera, dan kami bahkan mungkin dapat mengetahui rencana mereka terlebih dahulu. Kata Penatua King. Sangat bagus. Aowu Suang mengangguk, dan wajahnya agak menyeramkan saat dia menggeram, tubuh dewa ini dilemparkan kepada mereka, dan mereka pasti akan bertarung satu sama lain. Kita hanya perlu menunggu waktu yang tepat, dan setelah waktunya tiba, kita akan segera mengambil tindakan, dan memusnahkan semua sekte ini dengan motif tersembunyi. Karena kesempatan telah datang, kita harus memanfaatkannya. Ya, Si Zun. 1038. Serangan terhadap Sekte Peerless adalah bagian dari rencana Aowu Suang. Di seluruh dunia abadi, ada terlalu banyak orang yang mendambakan tubuh dewa. Dia tahu bahwa selama Su Kinger tinggal di Sekte Peerless, Sekte Peerless tidak akan pernah damai. Masalah yang tak ada habisnya akan datang silih berganti. Namun, untuk mengatasi masalah ini, cara paling mudah adalah memberitahu orang lain bahwa Su Kinger tidak lagi berada di Sekte Peerless, dan bahwa dia tidak lagi memiliki tubuh dewa. Tapi, bagaimana dia harus memberitahu semua orang? Sekte Peerless mengirimnya pergi. Jika dia mengirimnya pergi secara diam-diam, tidak ada yang akan percaya bahwa Sekte Peerless benar-benar telah mengirimnya pergi. Jika dia menyuruhnya pergi secara terbuka, itu sama saja dengan mendorong Su Kinger ke dalam lubang api. Sangguan King Cheng dan Sangguan Mei yang tidak akan pernah mengizinkannya. Jika itu masalahnya, Aou Shuang akan menyerahkannya ketika Sekte yang tak terhitung jumlahnya mencoba memaksa Sekte Peerless untuk turun tahta. Itu akan menyelamatkan mereka dari banyak masalah. Karena dia tidak bisa mengirimnya pergi, Aou Shuang memikirkannya dan memutuskan untuk membiarkan orang lain membawanya pergi. Oleh karena itu, dia punya rencana ini. Orang-orang dari Sekte Peerless sudah mulai membersihkan medan perang. Sangguan Mei yang melihat sekeliling, berbalik dan berkata kepada Su Kinger yang berdiri di belakangnya, Kinger, aku yakin kita akan damai selama beberapa hari ke depan. Kamu juga harus beristirahat dengan baik. Jangan terlalu berpikir banyak, semuanya akan baik-baik saja. Mendengar itu, Kinger menganggupkan kepalanya, tapi ekspresi khawatir muncul di wajahnya. Tuan, siapakah orang yang mereka ambil sebagai tubuh dewa? Orang itu, Sangguan Mei yang terkejut sesaat, lalu tertawa, dikatakan bahwa dia adalah orang berdosa di Sekte Peerless. Awalnya, dia akan dieksekusi oleh ayah, tetapi secara kebetulan, dia menghadapi situasi seperti itu, jadi ayah mencuci otaknya. Dia, dan pada saat yang sama menggunakan harta untuk menyamarkannya sebagai Anda, dengan Ki Anda. Meskipun orang itu akan mati, Anda tidak perlu khawatir, dikatakan bahwa dia melakukan kejahatan yang tidak dapat dimaafkan, dan membunuh banyak orang. Seperti kematian seseorang tidak boleh disesali, jika dia mati sedemikian rupa, itu bisa dianggap sebagai kompensasinya kepada Sekte Peerless. Apakah, begitukah? Mata Su Kinger berayun sejenak, lalu menghadap Sangguan Mei yang dan membungkuk dengan serius, dan berkata dengan ekspresi serius, Tuan, Kinger punya permintaan, saya ingin tahu apakah Anda dapat membantu Kinger. Meminta, Sangguan Mei yang memandangnya dengan rasa ingin tahu, permintaan apa yang Anda miliki. Su Kinger mengatupkan bibirnya dan berkata, apa yang terjadi di sini, pasti akan menyebar ke seluruh dunia abadi, dan sekarang Tuan muda berada di dunia abadi, jika dia mengetahui tentang apa yang terjadi di sini, saya khawatir dia akan mengetahuinya. Menjadi sangat cemas, dan akan mengejar orang-orang itu. Dia baru saja memasuki dunia abadi, dan tidak kuat, jika dia menemukan orang-orang itu, maka dia pasti akan berada dalam bahaya. Jadi guru, Kinger berharap Anda dapat mengirim seseorang untuk memberitahu Tuan muda, dan memberitahunya bahwa orang yang dibawa pergi bukanlah saya, sehingga dia bisa tenang dan tidak bersikap impulsif. Bagaimana dengan ini? Mendengar itu, wajah kecil sangguan Mei yang menunjukkan ekspresi yang sulit, dia berpikir sejenak, tersenyum, dan menepuk tangan putih Su Kinger, dan berkata, Kinger, jangan cemas, aku akan pergi dan bertanya pada ayah, jika saya memberitahu Su Yun secara pribadi, saya khawatir ayah saya tidak akan mengizinkannya. Selain itu, saya tidak tahu di mana sekte pencarian abadi berada, jadi saya perlu melihat niatnya. Ya, terima kasih, guru. Su Kinger mengangguk patuh dan membungkuk. Tunggu aku. Kata sangguan Mei yang, lalu berbalik dan berjalan menuju Ao Hushuang. Melihat itu, sangguan King Cheng memandang Su Kinger, dan segera berjalan mendekat. Sangguan Mei yang menundukkan kepalanya dan mengatakan sesuatu kepada Ao Hushuang, terlihat dia masih sedikit gugup. Sangguan King Cheng tidak mengucapkan sepatah kata pun, dia hanya berdiri di samping dan mendengarkan dengan tenang. Wajah Ao Hushuang muram, tetapi pada awalnya, dia tidak menunjukkan ketidaksenangan apapun. Dia mengucapkan beberapa patah kata, tetapi Su Kinger tidak dapat mendengarnya, dan melihat bahwa sangguan Mei yang terus mengucapkan beberapa patah kata lagi, ekspresinya menjadi cemas, tetapi setelah mengulanginya beberapa kali, Ao Hushuang sepertinya menjadi tidak sabar. Dia menggelengkan kepalanya, dan mengabaikan kata-kata sangguan Mei yang, dan langsung berbalik untuk menangani masalah lain. Sangguan Mei yang mengejar beberapa langkah ke depan, namun melihat sikap Ao Hushuang, dia akhirnya menyerah, menghela nafas dan berjalan menuju Su Kinger. Meskipun dia tidak bisa mendengar percakapan keduanya dengan jelas, Su Kinger telah menatap mereka, dan dia sudah tahu hasilnya. Apakah Zizun Ao tidak setuju? Katanya dengan suara rendah. Ayah khawatir berita itu akan bocor dan rencananya akan gagal, jadi dia menolak permintaan untuk mengirim seseorang untuk memberi tahu Su Yun. Dia berpikir bahwa setelah Su Yun mengetahui kekuatan pihak lain, dia pasti akan mundur. Tuan Muda tahu segalanya, tapi dia tidak pernah tahu apa artinya mundur. Zizun tidak mengerti Tuan Muda. Maafkan aku, Kinger, kata Sangguan Mei yang dengan rasa bersalah. Tidak apa-apa, Guru. Anda telah menyelamatkan Kinger berkali-kali, Kinger bahkan tidak bisa cukup berterima kasih, bagaimana saya bisa menyalahkan Anda. Su Kinger tersenyum dan berkata, dia tampak baik-baik saja, tetapi kemampuan aktingnya terlalu tajam, Sangguan Mei yang bisa melihat kekhawatiran dan kegugupan di hatinya. Saya akan memikirkan cara lain. Tapi apa lagi yang bisa kita lakukan? Su Kinger berkata dengan lembut, tinjunya sudah terkepal erat, matanya berayun, seolah dia sedang memikirkan sesuatu. Sangguan Mei yang dan Su Kinger telah bersama sejak lama, dan dia memahami muridnya dengan cukup baik. Dia tahu bahwa Su Kinger adalah gadis yang tidak akan mudah menyerah, dan jika Aohu Shuang menolaknya, dia pasti akan memilih untuk pergi sendiri. Jika Su Kinger meninggalkan Sekte Pirless, maka sifatnya akan berbeda. Masalah seperti ini sangat mudah diselesaikan, kenapa kalian begitu kesal? Saat kedua gadis itu khawatir, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari samping. Sangguan Mei yang dan Su Kinger menoleh untuk melihat pada saat yang sama, hanya untuk melihat sangguan King Cheng berjalan mendekat. Ibu, apakah ibu punya rencana cemerlang? Sangguan Mei yang menjadi bersemangat dan langsung bertanya. Ini harus dianggap sebagai rencana yang brilian. Sangguan King Cheng tersenyum dan berkata, bukankah ayahmu mengatakan bahwa dia khawatir berita itu akan bocor, dan menolak memberi tahu Su Yun tentang rencana ini. Mengapa kalian tidak mengirim utusan ke Sekte Pencarian Abadi, dan memintanya untuk datang ke Sekte Pirless? Datanglah ke Sekte Pirless. Kedua gadis itu terkejut, mereka adalah orang-orang yang cerdas, dan langsung mengerti apa yang dimaksud sangguan King Cheng. Karena mereka tidak bisa mengatakan yang sebenarnya kepada Su Yun, dan takut dia akan membocorkan berita tersebut. Maka, jika mereka mengundang Su Yun ke sini, bukankah semuanya akan baik-baik saja? Su Yun dapat melihat Su Kinger di sini, dan Aohu Shuang dapat melihat Su Yun, dan akan merasa nyaman, tanpa rasa khawatir. Ibu, bagus sekali, ayo gunakan cara ini. Sangguan Mei yang berkata dengan cemas. Terima kasih, Tuan Leluhur. Su Kinger juga bersemangat, dan hendak berlutut untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya, tetapi dengan cemas didukung oleh sangguan King Cheng. Saat ini kenapa kalian masih membicarakan rasa syukur kalian berdua, asal kalian tahu tempatnya, itu akan menjadi rasa syukur terbesar yang bisa kalian berikan padaku. Dia memandang kedua gadis itu dengan penuh kasih sayang dan berkata sambil tersenyum, Baiklah, jangan khawatir tentang masalah ini. Aku akan mengirim seseorang ke sekte pencari keabadian. Karena ini sudah terjadi, jangan menunda lebih jauh lagi, jangan sampai terjadi sesuatu. Hal tak terduga terjadi. Dengan itu, sangguan King Cheng berbalik dan pergi. Sangguan Mei yang dan Su Kinger saling berpandangan, dan keduanya menghela nafas lega. Di langit yang luas, sekelompok besar makhluk abadi yang mengenakan pakaian mewah terbang melintasi awan putih bersih seperti elang yang membubung di langit. Jumlah makhluk abadi sangat banyak, dan mereka semua berpakaian berbeda. Ki abadi yang keluar dari tubuh mereka juga memiliki warna berbeda, semuanya berbeda. Mereka terbang maju membentuk lingkaran, dan di tengahnya ada layar cahaya besar. Di tengah layar cahaya, samar-samar terlihat sosok buram. Dengan layar cahaya seperti matahari kecil, tidak ada orang di luar yang tahu seperti apa sosok itu, tingkat kultifasinya, atau auranya. Itu seperti tembok spasial yang memisahkan dua dunia, sangat kuat dan misterius. Tetapi pada saat ini, jumlah makhluk abadi yang berkumpul di sekitar layar cahaya meningkat. Kekuatan makhluk abadi ini juga menjadi semakin menakutkan. Yang abadi dengan budidaya rendah mundur dengan sendirinya, hanya menyisakan yang abadi yang kuat. 12 makhluk abadi yang bertugas mengaktifkan layar cahaya akhirnya menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Mereka semua menghentikan langkahnya dan melihat sekeliling dengan waspada. Kedua belas orang ini mengenakan pakaian yang sama, dan semuanya tampak tua dan canggung. Masing-masing dari mereka memegang tongkat di tangan mereka. Meskipun mereka tampak tua, namun budidaya mereka sangat luar biasa. Kekuatan yang dikumpulkan oleh kedua belas orang ini tidak bisa dianggap remeh. Namun, tidak ada satupun makhluk abadi yang berkumpul menuju layar cahaya adalah orang baik, dan jumlah mereka terus bertambah. Dalam waktu kurang dari setengah dupa, puluhan ribu makhluk abadi yang dekat dengan alam dewa roh yang mendalam telah mendekat. Apa, orang tersebut bahkan belum diantar sampai tujuan, dan semua orang sudah tidak sabar lagi. Apakah Anda akan memutuskan milik siapa? Pemimpin dua belas orang, seorang wanita tua, memegang tongkat dan terbang ke depan layar cahaya. Dia menatap makhluk abadi yang tak terhitung jumlahnya yang mendekat dan berkata dengan tenang. Huh, Tuan Ketua Roh, tolong jangan salah paham. Jalan keabadian kami tidak tertarik pada tubuh dewa. Operasi ini murni karena pemimpin sekte kami membantu Anda karena mempertimbangkan persahabatan lama kami. Ini murni karena antusiasme dan tidak melibatkan manfaat apapun. Karena kami telah menangkap tubuh dewa, orang-orang dari jalan keabadian dengan sendirinya akan pergi. Kami di sini hanya untuk memberitahu Anda bahwa kami akan pergi, jadi, jika Anda mau melakukan apapun, silakan lakukan. Kami pasti tidak akan ikut campur. Seorang wanita abadi muda dan anggun terbang keluar dan berkata dengan nada santai namun sedikit main-main. Antusiasme murni, tidak berpartisipasi dalam masalah ini. Huff, jangan berikan itu padaku. Bagaimana jalan abadi tidak tertarik pada tubuh roh dewa? Anda hanya berharap kami akan bertarung sampai mati nanti, dan Anda akan menonton pertunjukannya dari samping. Jika sudah waktunya, Anda akan mengambil tindakan dan mengambil yang sudah jadi, bukan? Orang lain menonjol, tapi dia mencibir dan langsung mengatakannya dengan lantang. Hei hei, banyak orang yang punya rencana seperti itu. Kalau tidak ada yang mau bergerak, saya tidak keberatan menonton pertunjukannya. Jika kamu tidak berakting, apa yang kamu tonton? Kita semua adalah orang-orang yang berakal sehat, jadi jujur saja. Karena semua orang suka memainkan permainan ini, maka saya tidak keberatan. Hei hei, kalau begitu, maka tubuh roh dewa bisa dibiarkan di sana. Lagi pula tidak bisa lari, saya ingin melihat apa rencana semua orang. Tunggu, bersaing dalam kesabaran. Saya suka itu. Titik. Makhluk abadi ini berkumpul, tetapi mereka tidak terburu-buru untuk bergerak. Sebaliknya, mereka saling mengejek dan mengejek, seolah-olah mereka sedang memprovokasi dan mempermainkan sesuatu. Kedua belas lelaki tua itu memandang sekeliling mereka dengan serius. Meskipun semua orang sepertinya sedang menonton pertunjukan, semakin sering terjadi, semakin mereka tahu bahwa pertempuran yang akan datang akan lebih menakutkan, karena orang-orang ini memperparah konflik di antara mereka. 1039. Sosok di layar cahaya dengan jelas merasakan pertempuran di luar. Dia mulai gemetar. Dia tidak punya cara untuk menghadapi semua ini. Dia seperti anak domba yang menunggu untuk disembeli. Dia hanya bisa diam menunggu kematian turun. Kedua belas dewa yang berkumpul di sekitar layar cahaya menatap orang-orang di sekitar mereka. Wanita tua yang memimpin berdiri dan berkata dengan suara yang dalam, semuanya, ketika kami memutuskan untuk bergandengan tangan untuk merebut tubuh dewa, kami sudah mendiskusikannya. Setelah mendapatkan tubuh dewa, kami akan menggunakan aberduel untuk memutuskan siapa yang akan mendapatkan tubuh dewa. Semuanya harus dilakukan sesuai rencana. Setiap orang memiliki kesempatan, tetapi mengapa semua orang tidak bisa menunggu lagi? Hai, Tuan Kepala Jiwa, Balai Pemotong Angin kami selalu mengikuti aturan. Jangan lihat saya. Kami tidak berencana mengambil tindakan. Hanya saja beberapa orang memiliki niat buruk. Kami akan dengan patuh menunggu di sini. Seorang pria botak berjubah coklat berkata sambil tersenyum. Wanita tua yang dipanggil Kepala Roh itu mendengus. Matanya dipenuhi rasa jijik. Meskipun dia mengatakan itu, siapa yang tahu apakah dia akan mengambil tindakan ketika saatnya tiba. Di permukaan, orang-orang ini penuh dengan kebajikan, namun kenyataannya, mereka sok suci, jahat, dan licik. Karena mereka mengincar tubuh dewa, maka itu demi keuntungan. Di hadapan keuntungan, siapa yang berani mengatakan bahwa mereka memiliki niat baik dan terbuka serta jujur? Karena Winslaser Hall sangat benar, maka saya meminta semua orang dari Winslaser Hall untuk segera pergi. Kembali ke Markas Besar Aliansi dulu. Jangan ikut campur dalam masalah ini di sini. Seseorang berteriak dari jauh. Meninggalkan. Bagaimana kita bisa melakukan itu? Tubuh dewa ada di sini. Kami memiliki kewajiban untuk mengawalnya kembali ke Markas Besar Aliansi. Bagaimana kita bisa pergi begitu saja? Jika tidak, orang-orang dari markas akan menaruh topi desersi di Winslaser Hall kita. Jika itu terjadi, kita tidak akan bisa mencuci diri hingga bersih. Tria botak itu berkata sambil tersenyum. Nada suaranya sangat mengejek. Oh. Kepala roh mendengus tetapi tidak mengatakan apapun lagi. Meskipun semua orang di sini berbicara dengan benar dan benar, semua orang sangat menyadari pemikiran seperti apa yang mereka simpan. Yang disebut duel untuk memilih pemilik tubuh roh dewa sebenarnya bukanlah sebuah metode. Karena sekali metode ini digunakan, sekte surgawi yang lebih lemah akan tersingkir. Bagaimana mereka bisa menerima hal ini? Sebagian sekte besar juga memiliki simpul di hati mereka karena mereka tidak yakin apakah mereka bisa mendapatkan tubuh roh saleh. Tidak ada seorang pun yang mau bekerja tanpa bayaran. Oleh karena itu, semua orang ingin mengambil tubuh roh saleh secepat mungkin. Terutama bagi sekte-sekte surgawi kecil itu. Jika mereka bisa menciptakan kekacauan sekarang, mereka mungkin bisa memanfaatkan kekacauan itu untuk merebut tubuh dewa. Namun, begitu mereka kembali ke aliansi sementara sekte surgawi ini, ada banyak ahli di sana, dan hampir semua kekuatan sekte besar terkonsentrasi di sana. Begitu mereka membawa tubuh dewa ke sana, mereka tidak lagi memiliki kesempatan untuk melakukan kontak dengan tubuh dewa tersebut. Oleh karena itu, jalan kembali ke perkemahan aliansi ini adalah satu-satunya kesempatan bagi banyak orang. Itu benar, Tuan Kepala Roh, pemilik tubuh roh dewa ini. Ada apa dengan lingkaran cahaya di sekelilingnya? Apakah kamu membacakan mantra padanya? Pada saat ini, seorang wanita parubaya muncul dari kerumunan dan menanyai kepala roh di kejauhan. Kepala roh mendengus dan berkata dengan suara rendah, ini adalah mantra surgawi untuk menyembunyikan auranya. Dengan lingkaran cahaya di sekelilingnya, dia akan sepenuhnya terisolasi dari kita, dan tidak sedikitpun auranya akan bocor. Itu bisa juga secara efektif mencegah semua jenis pelacakan harta karun. Dengan mantra ini, tidak ada yang bisa menggunakan mantra untuk mengunci posisi kita. Oh, apakah begitu? Wanita itu menutup matanya dan mengendus dengan serius. Dia kemudian berkata dengan dingin, tetapi mengapa ada sedikit aura spasial di lingkaran cahaya ini? Apa? Aura spasial? Kepala roh. Apakah Anda berencana untuk memindahkan tubuh roh dewa? Apakah Anda berencana mengambil jenazahnya untuk diri Anda sendiri? Sungguh tercelah. Saya selalu berpikir bahwa kedua belas makhluk surgawi itu jujur dan jujur. Saya tidak menyangka, bahwa mereka hanyalah sekelompok orang yang sok suci. Haha, mereka benar-benar punya rencana yang bagus. Pantas saja saat di aula pertemuan, mereka sangat meminta agar mereka bertanggung jawab atas keamanan tubuh roh dewa. Jadi inilah yang mereka rencanakan. Mereka ingin mengambil tubuh roh Tuhan untuk diri mereka sendiri. Bukankah begitulah cara orang berpikir tentang satu sama lain? Kenapa mereka harus membohongi kita? Suara mengejek dan mengejek semua orang terdengar di sekitar. Pada saat ini, ujung tombak semua orang diarahkan ke dua belas makhluk surgawi. Saat ini, mereka tampak sangat bersatu. Kepala roh. Karena Anda berencana mengambil tubuh roh dewa untuk diri Anda sendiri, Anda telah melanggar perjanjian yang kami buat. Karena itu masalahnya, kami hanya bisa bertindak sesuai dengan perjanjian yang kami buat sebelumnya. Seorang pendekar pedang berjubah biru bergegas keluar dan berteriak keras, semua anggota sekte kain pedang, dengarkan. Murid ada di sini. Hampir 10 ribu orang bergegas keluar dan mengepung tubuh roh dewa. Orang-orang ini sudah mengeluarkan senjatanya. Mereka tampak agresif, seolah siap memulai perang kapan saja. Semua orang memandang ke arah pendekar pedang berjubah biru dengan ekspresi antisipasi. Namun, ekspresi pendekar pedang berjubah biru itu membeku dan dia mengarahkan pedang tajamnya ke 12 makhluk surgawi. Suaranya dipenuhi dengan niat membunuh yang tak ada habisnya saat dia berteriak dengan keras. Kedua belas orang ini memiliki motif tersembunyi dan niat buruk. Terlebih lagi, mereka telah melanggar perjanjian yang kita buat sebelumnya. Orang-orang seperti itu dibuat marah oleh manusia dan dewa. Semua murid sekte kain pedang, dengarkan. Fokus pada 12 makhluk surgawi. Membunuh. Raungan ledakan bergema. Ketika para murid dari sekte kain pedang mendengar hal ini, mereka semua menyerang ke 12 makhluk surgawi itu seolah-olah mereka sudah gila. Pemimpin sektelan, kamu, apa yang kamu lakukan? Wajah makhluk surgawi berubah menjadi sangat jelek. Cepat berhenti. Berhenti. Karena keadaan sudah seperti ini, apalagi yang perlu dikatakan. Pendekar pedang itu tidak punya niat untuk berhenti. Matanya dipenuhi kegilaan saat dia meraung keras. Sekali dia menyerang, dia tidak akan berhenti sampai dia mati. Hanya ada 12 makhluk surgawi di pihak makhluk surgawi, sedangkan pihak pendekar pedang memiliki lebih dari 10 ribu orang. Terlebih lagi, pendekar pedang itu tidak hanya berdiri di samping dan menonton. Dia juga menyerang ke depan. Dengan sangat cepat, ke-12 makhluk surgawi itu ditembaki dan dikelilingi oleh makhluk surgawi. Situasi langsung menjadi kacau. Pemimpin sektelan, biarkan saya membantu Anda. Pada saat ini, orang lain meraung keras. Dia melambaikan tangannya dan menunjuk ke tubuh makhluk surgawi dan berteriak dengan marah. 12 makhluk surgawi telah melanggar perjanjian. Mereka diam-diam menggunakan teknik abadi spasial untuk mentransfer makhluk surgawi yang telah diperoleh dengan susah payah oleh semua orang. Semuanya? Rebutlah tubuh makhluk surgawi. Jangan biarkan mereka berhasil. Kami mematuhi perintah pemimpin sekte. Orang-orang ini berteriak satu demi satu saat mereka menyerang tubuh makhluk surgawi seperti segerombolan belalang. Tindakan mereka segera menyebabkan makhluk surgawi di sekitarnya menjadi gugup. Hei kamu lagi ngapain? Seberapa berharganya tubuh makhluk surgawi? Bagaimana kami bisa mengizinkan sekte kecil seperti Anda untuk mentransfernya? Jika ini menjadi sasaran orang lain yang mempunyai niat buruk, bagaimana Anda akan melindunginya? Menurut pendapat saya, lebih tepat meninggalkan tubuh makhluk surgawi bersama kita. Saudaraku, serang aku dan rebut tubuh makhluk surgawi itu. Heh, beberapa sekte kecil tanpa nama berani membuat masalah di sini. Anak-anak dari Aula Jiwa Mulia, jagalah orang-orang bodoh ini untukku. Beritahu mereka bahwa tubuh makhluk surgawi bukanlah sesuatu yang bisa mereka sentuh. Sekelompok orang bodoh yang ceroboh. Tubuh makhluk surgawi ini adalah milik istana hati api kita. Kalian semua, enyahlah. Hei hei, hari ini, tidak ada di antara kalian yang terpikir untuk menyentuh tubuh makhluk surgawi ini. Makhluk surgawi di sekitarnya benar-benar gelisah. Mereka sepertinya sudah gila saat menyerang tubuh makhluk surgawi itu. Seperti air laut yang berjatuhan, seluruh pasukan aliansi sekte surgawi berada dalam kekacauan total. Beberapa sekte surgawi seperti Winslaser Hall buru-buru mundur ke pinggiran. Mereka sepertinya tidak punya niat untuk terlibat. Lingkungan sekitar tubuh makhluk surgawi segera menjadi berantakan. Mantra warna-warni terbang kemana-mana. Adegan itu sangat kacau. Di sisi ini, langit dan bumi sedang runtuh dan tidak ada keteraturan di dalamnya. Namun, di tempat yang jauh, di dalam awan tebal dan kabut, terdapat sejumlah besar makhluk surgawi yang tersembunyi. Orang-orang ini mengandalkan teknik abadi untuk menyembunyikan sosok mereka saat mereka menatap dingin pemandangan kacau di kejauhan. Orang-orang ini adalah empat sekte abadi yang dipimpin Suyun. Melihat orang-orang di layar cahaya masih aman dan sehat, hati Suyun yang gugup akhirnya rileks. Dia melihat ke kiri dan ke kanan, dan bertanya dengan lembut, apakah orang-orang di belakang sudah menyusul. Melapor kepada guru, mereka bergegas ke sini. Kebanyakan dari mereka siap menyerang kapan saja. Siang Yang yang berada di samping dengan cepat berkata, King Yang baik-baik saja, kita tidak perlu terburu-buru menyerang. Meskipun jumlah pihak lain tidak sebanyak kita, mereka semua adalah elit dengan budi daya tinggi. Kita perlu bersabar dan menunggu beberapa saat. Saat mereka hampir selesai bertarung, kami akan segera membunuh untuk keluar. Suyun berkata dengan sinis. Membunuh mereka semua. Tangkap para petinggi dan bunuh sisanya. Kita tidak bisa mengungkap keberadaan kita, jadi sebelum pertempuran dimulai, pertama-tama kita akan mengepung dan mengepung tempat ini. Tidak ada yang boleh melarikan diri. Sing Bai, aku akan menyerahkan masalah ini ke Istana Riyangmu. Ya Tuan. Qin Qianlong, dapatkan sekelompok elit untuk menyelidiki lingkungan sekitar. Makhluk abadi ini pasti telah menyebarkan sejumlah besar mata-mata di sekitar agar mereka dapat melarikan diri. Singkirkan semua mata-mata ini dan atur susunan formasi pada saat yang bersamaan. Ya. Lei Ming, Istana Linglong Agungmu akan menjadi kekuatan utama dan menyerang nanti. Jangan berpencar dan serang dulu, musnahkan semua makhluk abadi yang terluka parah terlebih dahulu, lalu serang yang lain. Jumlah mereka telah berkurang tajam, dan kami bisa menggunakan keunggulan kita dalam jumlah untuk menghancurkan mereka. Penatua Yuanmo, Anda harus ingat, Anda harus memimpin sekelompok orang secara pribadi. Jangan berpartisipasi dalam pertempuran untuk saat ini, lihat saja dari samping. Jika makhluk abadi menggunakan harta sihir yang sangat menakutkan, Anda harus menyingkirkannya. Dari orang itu segera, apakah kamu mengerti? Meskipun kita memiliki banyak orang, sekali seseorang menggunakan harta sihir yang menakutkan, itu akan menyebabkan banyak orang kehilangan nyawanya. Orang-orang ini adalah fondasi kami, jadi kami perlu meminimalkan kerugian kami sebanyak mungkin. Iya pak, Yuanmo buru-buru berkata. Sangat bagus. Suyun mengangguk, niat membunuh muncul di matanya. Sekarang, mari kita tunggu dengan tenang, sampai waktunya tiba. 1040. Lebih dari 100 ribu orang bertempur, dan masih ada lebih dari 100 ribu orang yang menonton dari samping. Itu adalah pemandangan yang berapi-api. Setengah dari langit biru berubah menjadi tujuh warna, ki abadi yang menakutkan dan ki destruktif saling terkait. Orang-orang dari sekte peerless telah berbaur dengan pasukan aliansi yang tak terhitung jumlahnya. Ao Wushuang sudah merencanakan ini sejak lama. Sebelumnya, ketika dia memikat orang-orang ini untuk merebut tubuh roh ilahi, dia diam-diam telah mempersiapkan sekelompok murid sekte peerless untuk berbaur dan mengamati situasinya. Ketika orang-orang ini mulai bertarung, bagaimana mata-mata sekte peerless ini bisa tetap acuh-ta'acuh. Dia segera mengirim pesan ke peerless sek. Ao Wushuang segera menerima pesan itu. Dia segera memimpin para elit dari peerless sek dan bergegas. Jika mereka bisa melenyapkan ratusan ribu dewa ini, itu akan menjadi keuntungan besar bagi sekte peerless. Pertama, hal itu dapat mengintimidasi orang-orang di seluruh dunia abadi. Sekte peerless akan menjadi terkenal karena pertempuran ini. Kedua, itu juga bisa menekan banyak sekte abadi. Setelah pertempuran ini, banyak sekte abadi akan kehilangan banyak murid dan kekuatan bertarung mereka akan sangat berkurang. Ini juga akan meningkatkan posisi sekte peerless di dunia abadi. Ini adalah kesempatan sekali dalam bulan biru. Sekte abadi ini baru saja menyerang sekte peerless. Secara logika, sekte peerless memiliki keunggulan absolut. Bahkan jika pengadilan abadi menanyainya, dia punya cukup alasan untuk tidak khawatir sama sekali. Meskipun Ao Wushuang tahu bahwa sekte abadi ini akan bertarung, dia tidak berharap mereka menjadi begitu tidak sabar. Mereka baru saja terbang keluar dari sekte peerless dan segera mulai bertarung karena tubuh roh ilahi. Dengan kecepatan seperti itu, Ao Wushuang tidak punya waktu untuk bersiap dan hanya bisa buru-buru mengumpulkan anak buahnya. Suyun, yang memperhatikan pergerakan peerless sek, juga menerima kabar tersebut. Namun, dia tidak berniat berhenti sampai di situ. Meskipun sekte peerless telah mengambil tindakan, dia tidak ingin sekte peerless kehilangan kekuatan bertarungnya lagi. Bagaimanapun, peerless sek tidak berhutang apapun pada King Air. Sekarang dia memiliki kemampuan, mengapa dia harus membiarkan orang lain melakukannya? Langit dipenuhi darah dan daging cincang. Dewa yang jatuh-jatuh seperti tetesan air hujan. Adegan kejam itu tidak kalah dengan perang. Kedua belas kepala roh itu kalah jumlah. Mereka tidak bertahan lama sebelum mereka dicabik-cabik oleh makhluk abadi yang berkerumun dan meninggal dengan kematian yang mengerikan. Layar cahaya yang menyelimuti tubuh roh ilahi menghilang, dan penampilan suking air segera terungkap kepada semua orang. Dia mengenakan jubah biru. Dia memiliki kulit yang cerah, mata yang cerah, gigi putih, dan tubuh yang ramping. Dia seperti peri. Apalagi saat ini, seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya putih. Dia sangat suci dan cantik. Bahkan makhluk abadi pun akan tergoda oleh keindahan seperti itu. Dia melihat makhluk abadi yang menyerangnya dari semua sisi dengan wajah penuh ketakutan, seperti domba dalam kawanan serigala. Melihat itu, Su Yun yang berada di kejauhan tidak bisa menahannya lagi. Dia melihat pemandangan itu dan berteriak kepada empat orang yang bertanggung jawab di sampingnya, Besiaplah. Ketika mereka berempat mendengar ini, mereka segera mengirimkan sinyal. Empat bola cahaya naik ke langit, dan jutaan makhluk abadi di awan tebal segera mengeluarkan artefak abadi mereka dan mempersiapkan seni abadi mereka. Dia bisa merasakan semangat juang yang kuat dari jutaan orang di belakangnya, serta darah mereka yang perlahan mendidih. Para makhluk abadi yang mungkin telah bergabung dengan sekte pencarian abadi, Istana Linglong Agung, Istana Riang, atau Olanaga Tersembunyi tidak pernah berpikir bahwa akan ada suatu hari ketika mereka akan bertarung bersama jutaan makhluk abadi. Ini adalah rasa memiliki yang membuat orang bersemangat dan bersemangat, rasa memiliki terhadap suatu kekuatan yang kuat. Membunuh. Wajah Suyun berubah seram, dia berteriak, memegang pedang kematian dan pedang bintang teratai dengan kedua tangannya, dia bergegas keluar. Pada saat ini, sarung pedang di belakangnya melepaskan pedang terbang yang tak terhitung jumlahnya tanpa menahannya. Pedang tajam itu seperti orang-orang di belakangnya, padat saat menyerang ke arah yang abadi. Udara bergetar. Suara mendengung membuat gendang telinga seseorang bergetar. Tekanan yang menakutkan sepertinya mampu mengubah daging dan tulang seseorang menjadi bubuk, dan tekanan yang menyesakan menyelimuti hati semua orang di sini. Mereka membuka mata lebar-lebar dan menatap ke arah itu. Pemandangan luar biasa itu membuat takjub hampir semua orang yang hadir. Abadi. Dewa yang menutupi langit dan menutupi bumi. Dewa yang menutupi langit. Mereka bergegas keluar dari awan, tapi alirannya tak ada habisnya. Itu seperti banjir setelah bendungan jebol, mengalir deras. Sudah tidak diketahui berapa banyak orang di sana, tetapi mereka hanya bisa merasakan kekuatan abadi yang melonjak ke arah mereka. Para makhluk abadi ini mengangkat tinggi peralatan abadi di tangan mereka, masing-masing melepaskan mantra yang menakutkan, dan langsung melemparkannya. Teknik abadi itu seperti tetesan air hujan, menghantam dengan keras. Seni abadi yang melonjak mie pori-pori setiap makhluk abadi. Saat ini, mereka akhirnya merasa takut. Ada situasi yang abadi di bagian paling depan meraung sekuat tenaga. Begitu banyak orang, apa yang terjadi? Dari mana asal orang ini? Hati-hati. Suara itu bergema ke segala arah. Orang-orang yang masih bertarung sengit akhirnya bereaksi, dan semuanya buru-buru berhenti dan mundur. Kemunculan makhluk abadi dikejauhan seperti obat penenang, benar-benar menenangkan orang-orang yang menjadi gila karena tubuh dewa. Namun, makhluk abadi ini tidak hanya memberi mereka ketenangan, tetapi juga tekanan, ketakutan, keraguan, kepanikan yang tak ada habisnya. Bunuh mereka semua, jangan biarkan satu pun hidup. Suyun, yang memimpin, meraung dengan suaranya yang paling keras. Raungan ini mengguncang langit dan bertahan di antara langit dan bumi. Siapa kamu? Teriak ketua Aula dari Aula Pembunuh Angin. Tetapi, tidak ada yang menjawabnya. Yang menyambutnya adalah pedang panjang yang tajam dan teknik abadi yang menakutkan. Ada orang-orang di segala arah. Orang-orang ini awalnya berpikir bahwa mereka memiliki banyak orang di pihak mereka, dan percaya bahwa tidak ada sekte abadi yang mampu melawan begitu banyak kekuatan sekutu. Selain itu, pasukan sekutu ini semuanya elit, tetapi jumlah orang yang dikirim pihak lain bahkan lebih mengerikan. Di balik awan itu seperti mulut binatang buas yang terus-menerus memuntahkan sesuatu. Yang abadi bergegas keluar satu demi satu. Dalam sekejap mata, makhluk abadi di pihak sekutu sepenuhnya ditekan oleh pihak lain. Teknik abadi yang mengerikan menghujani mereka. Mereka telah saling membunuh sebelumnya, sehingga banyak dari mereka yang terluka. Kali ini, kekuatan utama dari pasukan sekutu sebenarnya adalah para abadi yang telah mengawasi dari samping. Tentara menerkam seperti segerombolan belalang. Dua ratus ribu makhluk abadi ini segera ditelan, dan semuanya dikepung dan dibunuh secara gila-gilaan. Semakin banyak darah berceceran, dan semakin banyak makhluk abadi yang jatuh. Dalam sekejap mata, alam abadi telah berubah menjadi api penyucian yang kejam. Su Kinger, yang dikelilingi oleh kerumunan, sangat ketakutan. Dia meringkuk dan gemetar. Dia seperti kelinci yang benar-benar ketakutan, dan apa yang disebut rasa aman sudah sangat jauh darinya. Kinger! Teriakan keras terdengar. Namun, Su Kinger, yang sedang meringkuk, tidak bereaksi apapun. Seolah-olah dia tidak mendengar suara itu, dan hanya ketika dia merasakan seseorang mendekat barulah dia dengan cemas mengangkat kepalanya dan menoleh dengan ketakutan. Pandangan sekilas ini membuatnya takut hingga keberaniannya hampir hancur. Itu adalah orang yang menyerang di depan. Dia tahu, dia juga telah melihat, bahwa pasukan abadi yang tak terhitung jumlahnya ini sepertinya dibawa oleh orang ini. Jangan bunuh aku! Jangan bunuh aku! Dia berkata dengan ketakutan. Ketika orang itu mendekati Su Kinger, wajahnya berubah. Kamu bukan Su Kinger, Su Yun bertanya dengan ekspresi jelek. Aku, aku tidak, aku tidak memiliki tubuh dewa, jangan bunuh aku! Tolong jangan bunuh aku, aku hanya menyamar sebagai Su Kinger dan ditangkap oleh mereka. Su Kinger, ini gemetar saat dia berteriak, dan kata-katanya agak tidak jelas. Su Yun mengerutkan kening, setelah berpikir sejenak, dia mengangkat tangannya dan menekannya di bahu, Su Kinger, dan kemudian mengaktifkan Imperial Battle Robe, mengaktifkan kekuatan dewanya, dia mengekstraksi semua kekuatan abadi di permukaan. Teknik penyamarannya. Segera, tubuh Su Kinger melepaskan sejumlah besar cahaya sekali lagi, setelah itu, tubuhnya berubah, dan dalam sekejap, seorang gadis muda muncul di hadapannya. Gadis muda ini juga sangat luar biasa. Dia memiliki sosok yang halus dan wajah yang cantik. Meskipun dia tidak bisa dibandingkan dengan Su Kinger, dia tetaplah kecantikan yang menyedihkan. Siapa kamu? Su Yun bertanya. Aku, aku awalnya adalah murid dari sekte Peerless. Karena, karena aku melakukan kesalahan, aku seharusnya dieksekusi oleh para tetua sekte tersebut. Tetapi Zizun mengatakan bahwa dia ingin memilih orang yang cocok untuk menyamar sebagai Su Kinger, jadi, jadi aku ditangkap olehnya agar terlihat seperti Su Kinger. Kata gadis muda itu dengan suara gemetar. Mendengar itu, Su Yun diam-diam menganggupkan kepalanya. Sepertinya apa yang dikatakan setan bulat itu benar. Sekte Peerless telah dikalahkan begitu cepat, dan Kinger telah ditangkap. Itu memang disengaja oleh orang-orang dari sekte Peerless. Apakah mereka berencana menggunakan Kinger palsu untuk membingungkan pihak lain? Meski begitu, hal ini bukanlah rencana jangka panjang. Meskipun Ki palsu di tubuh Kinger sangat lemah, jika ada orang yang mendekatinya, tidak akan sulit untuk menemukannya. Penyamaran seperti ini tidak akan bertahan lama. Karena dia tidak bisa bertahan lama, apa yang akan dilakukan oleh sekte Peerless? Mungkinkah Ao Wushuang berencana memasuki tubuh makhluk abadi yang mengintip tubuh para dewa? Oh tidak, jika itu masalahnya, bukankah dia akan merusak rencana Ao Wushuang? Su Yun berpikir, dia mengangkat kepalanya dan melihat ke kiri dan ke kanan, wajahnya perlahan menjadi gelap. Lupakan saja, semuanya sudah seperti ini, dan tidak ada jalan untuk kembali. Karena itu masalahnya, dia hanya bisa melakukannya sampai akhir. Ao Wushuang sengaja membiarkanmu ditangkap. Jadi ini semua adalah bagian dari rencananya. Kesalahan apa yang kamu buat? Sedemikian rupa sehingga Ao Wushuang mengirimmu ke sini untuk mati. Su Yun menoleh dan bertanya pada gadis muda itu. Ketika gadis muda itu mendengar ini, wajahnya menjadi pucat karena ketakutan. Dia bergumam, kirim, kirim diriku sendiri ke kematian. Bukankah yang lebih tua berkata, aku, aku tidak akan mati, hanya saja, aku hanya menebus kesalahanku. Karena mereka ingin mendapatkan tubuh para dewa, mereka akan memurnikanmu. Bagaimana mungkin kamu tidak mati? Sekalipun kamu palsu, orang yang mendapatkanmu pasti akan marah ketika mengetahui kebenarannya dan akan menghapusmu. Su Yun mendengus, apa sebenarnya yang kamu lakukan? Gadis muda itu sangat ketakutan hingga dia hampir tidak bisa berdiri. Tubuhnya bergoyang, seolah dia akan jatuh. Setelah beberapa saat, dia tergagap, aku, aku, lupakan saja, percuma menanyakan hal ini sekarang. Su Yun langsung memotongnya. Dia tidak bisa lagi diganggu oleh gadis muda itu. Karena orang-orang dari sekte peerless tidak peduli dengan kehidupannya, dia tentu saja juga tidak peduli. Dia meninggalkan gadis muda itu dan mengangkat pedangnya ke arah yang abadi. Bunuh mereka semua, jangan menunjukkan belas kasihan. Raungan keluar dari orang-orang yang bertanggung jawab atas empat sekte besar. Karena mereka telah mengambil semua sumber daya mereka, jika mereka tidak membunuh semua makhluk abadi ini, akan ada banyak masalah di masa depan. dan menunjukkan ke arah yang bertanggung jawab atas empat. Jangan menunjukkan ke arah yang bertanggung jawab atas empat. Jangan menunjukkan ke arah yang bertanggung jawab atas empat.